Di sini, kita memiliki pertanyaan mengenai limit tak hingga. Nah, pada pertanyaan kali ini, kita akan membahas sedikit mengenai konsep limit, yaitu di saat kita memiliki limit X menuju tak hingga, dari 1 per X, ataupun 1 per X kuadrat, ataupun 1 per X pangkat 3, dan seterusnya, maka itu nilainya akan menjadi sama dengan 0. Nah, mengapa demikian? Karena bila kalian gambarkan grafiknya pada koordinat X dan Y, kurang lebih akan semakin begini nih. Kurang lebih akan berbentuk seperti ini, di mana semakin ke kanan, grafiknya akan memiliki nilai Y yang semakin mendekati subuh X, atau kita dapat simpulkan Y-nya akan mendekati sama dengan 0. Nah, maka di sini adalah konsep yang akan kita gunakan. Dan juga konsep tambahannya adalah, di saat kita memiliki A min B dikalikan dengan A plus B, itu akan menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, mengapa kita memerlukan demikian? Karena kita akan menggunakan konsep ini sebagai konsep kali sekawan. Nah, sebelumnya saya tuliskan kembali soalnya di sini, limit X menuju tak hingga dari akar 1 plus 4X kuadrat, dikurangi akar dari 1 plus 9X kuadrat, dibagi dengan X. Nah, kalian lihat di sini bentuknya ada A min B. Maka kalau ada A min B, pertama-tama kita akan coba kalikan dengan A plus B-nya. Maka kalau A-nya itu adalah 1 plus 4X kuadrat, kita tuliskan lagi 1 plus 4X kuadrat, dan B-nya adalah 1 plus 9X kuadrat, maka di sini menjadi plus 1 plus 9X kuadrat. Nah, agar adil, kita kalikan ke bawahnya juga. Nah, maka sekarang kurang lebih kita akan mendapatkan bentuk seperti ini nih, di mana kalian lihat di sini negatif dan di sini positif. Nah, sekarang kita lanjutkan kali sekawannya nih, maka ini menjadi limit X mendekat kita hingga, kalian lihat bahwa A min B dikali A plus B jadi A kuadrat min B kuadrat. Nah, maka di sini menjadi 1 plus 4X kuadrat. Kenapa? Tidak kita kuadratkan semuanya lagi, karena di sini bentuknya akar. Maka kalau ada akar yang kita kuadratkan, itu akan sama saja hilang keduanya. Lalu di sini kurangi dengan 1 plus 9X kuadrat, sebagai nilai B kuadratnya. Nah, selanjutnya kita bagian bawahnya akan kita kalikan di sini X dengan akar 1 plus 4X kuadrat ditambah akar 1 plus 9X kuadrat. Maka di sini sama dengan limit X menuju tak hingga dari, kita kerjakan bagian atasnya saja, berarti di sini ada 1 dikurang 1, maka jadi 0 ya. Selanjutnya, 4X kuadrat dikurang 9X kuadrat. Maka itu jadi minus 5X kuadrat. Dan di bagian bawahnya ada X, lalu di sini akar dari 1 plus 4X kuadrat ditambah akar dari 1 plus 9X kuadrat. Nah, sekarang kalian lihat di sini nih, di mana bagian bawah ada nilai X, dan di bagian atas ada nilai X, maka kita tentu saja dapat eliminasinya. Maka yang di bawah di sini dibagi X menjadi 1, dan di atas X kuadratnya dibagi X, kuadratnya jadi hilang. Maka sekarang kita memiliki di sini minus 5X dibagi keseluruhan dalam kulung di sini. Maka, karena di sini konsepnya adalah limit menuju tak hingga, kita harus menghilangkan X yang di salah satu bagian atas ataupun bagian bawah di sini. Nah, dengan cara kita mengkalikannya dengan X derajat tertingginya. Nah, di mana di sini derajat tertingginya adalah pangkat 1 yang di atas, dan di bawah juga pangkat 1, karena akar dari X kuadrat itu sama saja, X mangkat 1 berarti. Maka di sini bagian atas kita kalikan dengan 1 per X, dan 1 per X di bagian bawahnya juga. Tentu saja agar adil. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sini. Kita akan dapatkan limit X menuju tak hingga dari minus 5X dikali 1 per X. Tentu saja nilainya menjadi min 5, dan di sini 1 per X-nya akan masuk ke dalam akar di dalam sini. Nah, sebelumnya kita tuliskan begini saja. Menjadi akar 1 plus 4X kuadrat plus akar 1 plus 9X kuadrat, di mana karena ini nilai X-nya masuk seperti ini jadinya. Nah, di mana pada bagian bawah sini kita kerjakan secara terpisah saja. Di bagian sini kita akan dapatkan 1 plus 4X kuadrat bagi X, dan tambah akar 1 plus 9X kuadrat bagi X. Nah, di sini kalau kita ingin masukkan 1 per X ini ke dalam akarnya, akan menjadi bentuk seperti ini. 1 plus 4X kuadrat dibagi X kuadrat, dan di sini tambah akar 1 plus 9X kuadrat dibagi X kuadrat. Karena kalau ada X masuk ke dalam akar menjadi X kuadrat. Nah, sekarang kita langsung gambarkan saja di sini adalah limit X menuju tak hingga dari minus 5, dan bagian bawahnya kalian bisa lihat, di sini ada X kuadrat dan di sini ada X kuadrat. Sama juga di sini ada X kuadrat dan di sini ada X kuadrat. Maka di sini kita dapat pisahkan jadi akar 1 per X kuadrat ditambah 4, ditambah akar 1 per X kuadrat ditambah 9. Maka sekarang saatnya memasukkan nilai X menuju tak hingganya. Di mana pada bagian atas karena sudah tidak memiliki nilai X, kita masukkan saja minus 5 berarti, dan bagian bawahnya kita lihat nih, 1 per X kuadrat kalau dimasukkan Xnya tak hingga itu akan sama dengan 0. Maka tentu saja di sini nilainya menjadi akar 4 ditambah di sini juga. Ada 1 per X kuadrat dimasukkan X menuju tak hingga, hasilnya akan sama dengan 0. Maka sisanya 9 saja. Sehingga di sini di bagian akhir kita dapatkan minus 5 dibagi akar dari 4 itu adalah 2, tambah akar dari 9 itu adalah 3. Maka minus 5 dibagi 5 itu hasilnya adalah minus 1. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.